yo selamat siang bro ini first try kita coba pakai chest strap untuk rekam video dari motor sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak buat temen-temen yang udah singgah mampir di channel aku ini by the way ini video pertama aku video pakai motor langsung kita coba dari kamera sebenarnya sih sengaja sih bro karena lihat-lihat ada beberapa konten tuh yang di YouTube mereka bikin video pakai chest strap terus video ke jalan lagi riding itu asyik aja gitu live view jalan lagi kita riding motor itu kebetulan aku hari ini itu masuk kerja sip siang jadinya itu aku coba-coba deh untuk ngerekam dan aku sekalian mau jemput temen aku dulu dan kebetulan untuk hari ini tadi itu cuacanya bener-bener lagi panas cerah dan di kamera itu ya lumayan bagus untuk lihat viewnya untuk pertama kali penggunaan chest strap ini tadi itu ada beberapa kendala sih yang aku alami kayak kalau kita riding di speed ke 70 ke atas gitu itu dia masih kena angin dan langsung turun ke bawah itu mungkin bagi temen-temen yang sebelumnya nge-plog video vlogger kalau ada tips and trick itu kenapa chest ini apakah kurang kuat di kaitan yang karetnya ya jadi kadang kalau ngerekam itu masih dia suka turun ke bawah gitu untuk chest strapnya itu sendiri sih aku beli di shopee ya dengan harga sekitar Rp40.000an itu kita sudah bisa dapat bro kalau untuk motor vlogger motor vlogger itu yang udah proper tuh mereka pakai action cam kan cuman kayak ada beberapa motor vlogger aku lihat mereka yang pakai handphone jadi kayak penasaran aja deh jadi aku coba beli chest strapnya terus aku coba first try nih kayak video yang sekarang ini cuman untuk audionya sendiri pun aku belum pakai mic eksternal ya bro jadi masih untuk coba-coba aja sih gimana videonya ketika kita lagi ngerekam di jalan dan aku juga untuk ngerekamnya sendiri pun ini juga masih menggunakan handphone bro jadi untuk temen-temen kalau nanti kira-kira mau coba tuh beli chest strap juga nanti linknya aku taruh di deskripsi oke boleh untuk sekedar lihat-lihat mungkin nanti kedepannya juga aku mau coba pakai audio eksternal atau mic eksternal deh mau coba sih lebih better atau enggak kalau untuk audio asli enggak pakai mix eksternal itu bener-bener suara dari angin tuh bisa didengar sendiri bro mungkin bagi temen-temen yang ada saran boleh deh kasih tips dan triknya untuk kita yang pemula-pemula mau pengen-pengen bikin video ala-ala motor vlogger gini ya yang jelas sebelum riding motor ya pastikan kita menggunakan safety jangan lupa pakai helm kalau lagi panas ya jangan lupa pakai handglow bro kalau lagi langit cerah itu ya pakai handphone pun ya cuaca ya bagus aja sih kita lihat nih dan bagi temen-temen yang baru singgah di channel aku yuk jangan lupa bantu subscribe untuk aku coba lagi jadi lebih baik bikin video komentar 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 saran apa yang harus dilakuin ya jarak aku pergi dari rumah ke rumah teman aku itu sekitar beberapa menit sih jadi nggak terlalu jauh jadi sebelum rangkat kerja aku jemput dia dulu sekian dulu video dari aku hari ini thanks for watching jangan lupa subscribe keep riding inside bro and see you soon